Wah, PSBB lagi nih Smithers, padahal udah 2021 nih, makin gabut di rumah aja. Makin pusing ngeliat anak main HP terus tanpa ada kegiatan positif. Terang, SME Go Solusi yang teman! Hmm, say heaven's love. Kabar gembira buat 21 orang pertama, ini ada voucher semilai 100K. Syarat dan kecetuan berlaku ya. Kepersembahkan seluruh diriku, menjadi saksi kasih setiap-Mu. Setiap kali ku mengenang-Mu, kerinduanku. Kepersembahkan dan kemuliaan-Mu, di dalam hidupku. Hai Smithers, welcome to podcast SME Talks bersama Miss Lana. Ngobas, ngobrol seru bareng sekolah musik Indonesia. Oke, tamu kita hari ini adalah penyanyi cilik bertalenta yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sebagai pemenang juara satu Sopra Vista Internasional Festival 2020 kategori Vogue for Vokal. Please welcome, Agnesia Thalia Ocidia Putri. Hai, hai, hai. Halo, Oci. Apa kabar? Baik-baik saja. Oke, boleh perkenalkan diri dulu ke Smithers di rumah. Yang mungkin, kalau misalnya anak-anak kan sudah kenal nih. Mungkin Smithers di rumah belum kenal. Silahkan. Hai Smithers. Nama aku, Agnesia Thalia Ocidia Putri. Biasa dipanggil Oci. Oke, apa kabar Oci? Baik-baik saja. Nih, boleh ceritain dong kok bisa sampai menjuarai ajang internasional yang sampai ke Italia kemarin gitu. Dan bisa menang sampai juara satu. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi awal mulanya, itu sebenarnya aku gak ikut awal mulanya. Tapi diajakin temen gitu. Oh, diajakin temen. Terus? Terus akhirnya ikut deh lomba. Terus itu berarti kamu kesana? Enggak dong, virtual dong pastinya. Oh, virtual. Aku pikir itu kamu kesana langsung ke Italia-nya. Berarti lewat virtual. Terus berarti yang para ininya, para pesaingnya dari negara-negara lain juga? Oh, iya. Oke deh. Mungkin lomba-lomba yang kamu ikuti apa-apa saja selain yang Italia? Pasti kan banyak toh. Oh, iya. Aku juga pernah ikut lomba di Singapura. Itu choir. Oh, choir. Dan kamu sebagai? Soloist-nya. Oh, soloist-nya. Dan di sini kamu ada apa nih? Boleh dilihatin? Ini piagam. Ini piagam dan... Oke, piagam sama medali ya? Yang kemarin menang itu di Itali. Nah, boleh dong ceritain ke teman-teman di rumah yang mungkin juga sering ikut kompetisi atau lomba-lomba supaya bisa seperti kamu yang mengharumkan nambah bangsa Indonesia dan menjadi perwakilan sebagai anak Indonesia untuk kompetisi di luar sana. Nah, tentunya banyak sekali yang kamu alami, kalau sukanya pasti dapat medali, dapat piagam. Tapi kalau dukanya, boleh ceritain gitu. Mungkin pernah jatuh dari panggung, atau mungkin pernah waktu persiapannya tiba-tiba suaranya hilang, atau salah kostum. Coba-coba. Aku mau nanya salam mislana. Apa tuh? Kok tahu kalau aku punya duka-duka dalam bernyanyi? Iya, biasa lah. Kayak tiktok gitu loh. Iya, biasa lah. Jadi, setelah lomba dari Singapur, pulang dari Singapur, itu aku sempat tiga bulan serak, radang gitu, gak sembuh-sembuh. Jadi hilang suaranya gitu. Gak sembuh-sembuh gitu, tiga bulan. Terus gimana tuh, sampai bisa ikut kompetisinya, dan menang ya juga di Singapura itu kemarin? Menang. Oh gitu, gimana ceritanya tuh? Kok bisa pada akhirnya menang, berarti kamu tahan suara atau gimana? Jadi kayak, iya puji Tuhan gitu ya, bisa ngontrol suara di sana gitu. Wah, berarti. Atau ada minuman ramuan khusus mungkin, yang kencur. Oh, apa, kencur. Oh, minum kencur terus bisa langsung meredakan ya, lumayan meredakan. Dan akhirnya menang, tapi kamu, ini dong, profesional ya, waktu, waktu, apa namanya, waktu bertanding gitu. Dan bisa tetap kece, di mana di Singapura itu tepatnya? Di X-Planet. X-Planet itu boleh diceritain itu. Jadi X-Planet itu adalah teater terbesar di Singapura, yang dimana semua diva-diva pada nyanyi di sana. Wah, keren dong. Puji Tuhan, dapat kesempatan. Dan kamu dapat kesempatan, benar banget. Nah, Miss Lana juga pernah lihat nih dan dengerin karya kamu yang, apa tuh, lagu rohani ya. Wah, itu keren banget ya. Thank you. Itu, itu kamu gimana ceritanya, kok kamu pilihnya karya pertama kamu itu lagu rohani? Kan tidak semua anak-anak kan, kalau misalnya berkarya, biasanya kan milihnya lagu pop, atau lagu yang genre-genre saat sekarang ya. Nah, kamu malah pilihnya lagu rohani itu. Itu kenapa itu? Jadi, berawal dari Corona. Berawal dari Corona. Kenapa Corona-nya? Jadi, aku kangen banget beribadah secara offline. Jadi kayak lagu ini tuh mewakili teman-teman semua yang kangen beribadah secara offline gitu. Dan kamu akhirnya memilih lagu itu. Memilih lagu itu, mengkaryakan lagu itu, supaya sebagai bentuk kamu rindu ya untuk ibadah offline. Offline ya, oke. Dan yang menciptakan siapa ya kemarin? Temannya papa. Oh, temannya papa ya. Namanya Steve. Pak, gitu. Yang menciptakan itu. Menciptakan lagunya. Menciptakan lagunya, oke. Nah, setelah kamu mengeluarkan single pertama kamu yang lagu rohani kemarin ya, yang masa Corona itu, pastinya kan Smithers di rumah juga menunggu-nunggu nih karya kamu selanjutnya. Nah, apa yang kamu lakukan saat ini? Kegiatannya apa? Selain menjadi pelajar nih, yang sering belajar secara online, school online gitu. Itu juga mempersiapkan untuk single kedua. Single kedua? Iya, single keduanya itu tentang apa? Jadi single yang kedua ini tuh bercerita tentang kasih sayang mama papa ke kita semua gitu. Kasih sayang mama papa, oke. Itu konsepnya seperti apa? Sama kayak lagu rohani, agak balad atau gimana? Genre musiknya? Genre musiknya ya balad-balad gitu, kayak ngepop-ngepop. Ngepop-ngepop gitu. Terus apa? Konsep video klipnya? Itu dari siapa? Konsep video klipnya itu pasti melibatkan mama papa. Karena kan lagunya tentang kasih sayang mama papa. Spoiler dikit ya gitu ya. Kenapa kamu pilih lagu yang temanya tentang mama papa? Kan banyak tuh anak-anak sekarang, di usia kamu yang berapa sekarang? Sekarang 13 tahun. Sekitar 13 tahun, remaja, sukanya tuh kan lagu-lagu Korea atau apa gitu ya. Kamu malah milih lagu yang bergender pop dengan tema mama papa. Kenapa? Boleh ceritain. Karena dengan lagu ini tuh aku mau menyampaikan ke teman-teman semua bahwa Orang tua tuh gak, apa sih namanya ya? Kayak gak berhenti-berhentinya support kita gitu. Karena kan kalau gak salah kan lagu yang bertemakan tentang mama papa tuh ada tuh bundanya Meli Guslo. Terus lagunya apa tuh? Daddy. Lagu untuk mama juga. Cinta untuk mama. Ya itu ya, cinta untuk mama itu. Mau nambah satu referensi lagi. Oh gitu, mulia sekali ya. Keren, keren, keren. Oke deh, tentunya seru-seru kita bakal seru-seruan lagi di Ngobas ini. Tapi ada yang mau lewat dulu nih Cik. Oke, oke. Jadi teman-teman di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan seru-seruan lagi bersama salah satu sosok yang menjadi super sistem dari Ocik. Siapa dia? Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana di Ngobas. Ngobrol seru. Barang Sekolah Musik Indonesia. Wah, PSBB lagi nih Smithers. Padahal udah 2021 nih. Makin gabut di rumah aja. Makin pusing lihat anak main HP terus tanpa ada kegiatan positif. Terang! SMI Go, solusi yang terang! Makin pusing lihat anak main HP terus tanpa ada kegiatan positif. Kabar gembira buat 21 orang pertama. Ini ada voucher semilai 100K. Syarat dan kesempatan berlaku ya. Welcome back. Bersama Miss Lana dan ada Ocik di sini. Tetap di Ngobas. Ngobrol seru. Barang Sekolah Musik Indonesia. Indonesia ya Cix tadi kan kita sudah seru-seruan nih Nah sekarang we are going to move and talk about support system nah Smithers dirumah Oh Cix kali ini tidak sendirian tapi dia juga membawa atau menghadirkan salah satu yang menjadi super sistemnya dia ada di sebelah sana Mama Anti Hai Halo Mama Anti apa kabar sehat ya amin sehat jangan lupa pakai masker nanti jadi tadi di depan ada protokol kesehatan aman ya SMI aman oke ya nih Mama Ocik sebagai seorang orang tua yang senantiasa mendukung anak-anaknya boleh diceritain ya tentang single kedua dari Oci ini bagaimana keterlibatan dari Mama Anti sendiri dalam pembuatan single kedua Ocik keterlibatan orang tua dalam single kedua ini enak sekali sih mis karena udah terhandle semua tercover sama SMI dimana saya memilih sekolah musik Indonesia di Semarang ini untuk anak saya karena salah satunya itu jadi saya punya tujuan tidak hanya sekedar untuk anak ini las vokal belajar vokal bisa nyanyi dengan benar saya ingin punya anak ini bisa lebih dari itu dengan salah satunya saya ingin anak ini bisa punya karya sendiri Ocik bisa punya karya sendiri bisa ya berkarya lah dengan dengan talentanya di bidang vokal dan musik ini dan disini dan saya lihat kalau di Semarang tempatnya ya di SMI ini karena di sini ada yang namanya SMI artis manajemen Oke yang sudah terprogram secara terperinci ya terstruktur gitu jadi dari dari lagu sudah ada pilihannya dimana nanti anaknya mau pilih tema lagu yang apa dari ini konsepnya juga sudah dibantuin udah-udah oke lah oke punya jadi kalau yang pingin seperti Ocik punya karya sendiri ya ke SMI sekolah musik Indonesia Semarang gitu oke dari yang tadi Mama anti ceritain berarti kan Mama ini ini kan karya pertama ya yang Mama pakai dengan dibantu oleh SMI artis manajemen pastinya ada satu kelebihan yang Mama anti lihat dari SMI artis manajemen sendiri sampai mau mengikutkan lagi di karya yang keduanya di itu boleh tahu kenapa tetap memilih SMI artis manajemen untuk mengkaryakan karya-karya originalnya dari Ocik karena di SMI Semarang ini terutama di SMI artis manajemen yang kebetulan Ocik masuk di SMI artis manajemen ini sudah terarah jadi jadi sebagai orang tua kita tinggal memfasilitasi anak aja deh udah udah enak udah terarah programnya jelas ya otomatis lanjut terus ya kalau Mama anti sendiri keterlibatannya seperti apa apakah ikut juga dari pembuatan video klipnya jadi talentnya juga atau mungkin cuma sekedar sponsor utama kali atau gimana nah ini nih Miss benernya saya masih ingin jadi sponsornya aja anak saya cuma agak sedikit dipaksa sama coachnya oh gitu masuk ke frame Mungkin karena ini ya karena judulnya juga temanya juga kan sama papa iya betul pas banget ya karena mengambil kalau bisa saya mau sewa Mama yang cantik Oh gitu yang langsing gitu cukup cantik lebih cantik dari kita semua luar biasa banget ya jadi intinya Mama atau Mama anti sendiri mengarahkan anaknya untuk tetap berkarya dan dibantu sama SMI artis manajemen tadi untuk bisa mengkaryakan karya-karya originalnya dari Oci karena kan banyak di luar sana anak-anak mungkin karya dengan lagunya orang sudah sudah biasa ya sudah sering lah ya bahkan tadi memilih dengan tema lagu Mama Papa ya gitu kalau melikus lo punya Bunda ada juga lagu apa lagu cinta untuk Mama dede dan mungkin salah satu referensi terbaru untuk lagu anak-anak yang mau mengapresiasi kasih sayang Mama ke orang-tua Mama ke anaknya dengan lagu lagunya Oci itu tadi boleh sedikit dong spoiler dikit lagunya dikit aja bisa nyanyi oh gitu bagian apanya bagian ending aja rev rev dong iya 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 coba Oh Tuhan bahagiakan mama papa sungguh ku menyayanginya ingin selalu bersamanya aku kan berjanji persembahkan yang terbaik untukmu mama papa wah merinding loh mislana loh ini serius loh merinding loh luar biasa sedikit lagi boleh tapi sambil lihat mamanya iya dong challenge challenge iya coba 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 lihat mamanya sambil dipegang dong mamanya iya dong iya dong iya dong iya dong Oh Tuhan Bahagiakan Mama, Papa Sungguhku Menyayanginya Ingin selalu Bersamanya Aku Kan Berjanji Bersembahkan Yang terbaik Untuk Mama Papa Asik Luar biasa sekali Sangat masih berinding loh Miss Lana Ini gak peres bener Ya luar biasa banget ya Lagunya saya rasa Pasti akan menyentuh Banyak hati Para orang tua di luar sana Yang juga sama Seperti Mama Anti Yang mendukung Mau support Full anaknya Untuk berkarya di dunia musik Ini Dan merupakan Salah satu contoh yang Menginspirasi Ibu-ibu dan Bunda-bunda di rumah Yang lagi nonton Mungkin untuk tetap Selalu support Anak-anaknya Untuk kembangin Talenta-talenta Anaknya ya Oke Setelah ini Kita bakal lebih seru-seru lagi Tapi Jangan kemana-mana Kita akan tetap di Ngobrol Seru Bareng Sekolah Musik Indonesia Wah PSBB lagi nih Smithers Padahal Udah 2021 nih Makin gabut Di rumah aja Makin pusing Lihat anak main HP Terus Tanpa ada kegiatan positif Terang SREGO Solusi yang teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kabar gembira Buat 21 orang pertama Ini ada voucher Semilai 100K Syarat dan kecetuan berlaku ya Oke welcome back Bersama Miss Lana lagi Dan ada Ociks Dan Mama Antti disini Di Ngobas Ngobrol Seru Bareng Sekolah Musik Indonesia Ya Thank you banget Tadi sudah Cerita tentang Perjalanannya Ociks Dari Tidak ada Karya original Sampai punya Karya original Dan support Yang Mama Berikan buat Anaknya yang tersayang Ya Dan tadi Sudah juga Dinyanyikan Dengan penuh Perasaan Tersentuh Mungkin Boleh dong Apa sih Harapan dari Ociks Sendiri Kedepannya Mengenai Single kamu Yang kedua Harapannya Harapannya Pasti Supaya bisa Disukai Dan diterima Sama teman-teman Semua Dan Supaya bisa jadi Referensi Lagu Untuk Mama Papa Kasih sayang Mama Papa Kita semua Dengan tema itu ya Aku mau ngomong Apa tuh Boleh Boleh Selahkan Aku mau say thank you Kau Mr. Edo Mr. Dani Terus Miss Lana Mr. Dayu Mr. Rizky Saya Miss Vina Pastinya Selaku Apa tuh Penunjang Atau Orang-orang Dibalik dari SME Artis Manajemen Oke Untuk Mama Mungkin ya Apa sih harapan Dari Mama Anti Buat anaknya Yang tercinta Ini Ociks Di dunia musik Yang sekarang Dijalani Harapan Kedepannya Sebagai orang tua Kita Misalnya Cuma Men-support Anak Apa yang Diinginkan Anak Bukan Diinginkan Orang tua Karena Dengan Apa yang Diinginkan Anak Itu pasti Saya yakini Pasti akan Kedepannya Itu berhasil Jadi bukan Keinginan Orang tua Tapi keinginan Anak Jadi kita Sebagai orang tua Sekedar untuk Memfasilitasi Untuk harapan Kedepannya Semoga Dengan talentanya Ocik Dari Tuhan Yang diberkati Dengan suaranya Dengan bisa Bermain musik Untuk kedepannya Bisa jadi bekal Untuk masa depannya Nanti Mungkin Mungkin bisa Menjadi Karirnya Atau kalau Tidak Ya Tidak tahu nanti Jalannya Gimana Kita Kita tinggal Menjalani Dan berusaha Gitu sih Harapannya Amin Benar banget Jadi memang Setiap anak itu Punya talenta Yang berbeda-beda Dan memang Peran orang tua Salah satunya Menggali Potensi Dan kompetensi Anak tersebut Apa yang benar-benar Yang diinginkan Anaknya Bukan dipaksa Dan itu Bisa jadi Support system Sebagai bukti Orang tua Mendukung Anaknya So Makanya SMI Artis Manajemen Hadir Untuk Bekerjasama Kepada Para orang tua Yang Mau Terus Maju Bersama Kita Untuk mengembangkan Talenta-talenta Anaknya Terutama di Dunia musik Dan vokal Dan dunia seni Semuanya Benar banget Oke deh Thank you Buat Mama Anti Thank you Buat Dan thank you Buat para Smithers Di rumah Yang sudah Menyaksikan Tayangan ini Dari awal Sampai terakhir Dan Bagi kalian Yang belum Sempat Ngikutin Podcast ini Jangan sedih Karena kalian Bisa nonton Kembali Tayangan ini Di IGTV Dan Youtube Channel SMI Semarang Dan jangan lupa Apa Like Like Comment Subscribe Dan dukung terus Konten-konten Sekolah Musik Indonesia Ya Konten-konten Sekolah Musik Indonesia Semarang Ya khususnya Dan sampai jumpa Di podcast SMI Talks Episode selanjutnya Ngobas Ngobrol seru Beran Sekolah Musik Indonesia Wah PSBB lagi nih Smithers Padahal Udah 2021 nih Makin gabut Di rumah aja Makin pusing Lihat anak main HP terus Tanpa ada Kegiatan positif Terang SMI Go Solusi yang teman C'est pas Sama H бес Tch 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 kabar gembira buat 21 orang pertama kami ada voucher semilai 100k syarat dan kedatuan berlaku ya Hai Smithers kembali lagi bersama Miss Lana dan ada Oh Cix disini yang lagi sticking kamu lagi bawa apa sih Cix? jadi aku lagi bawa stick drum dari Mark Beat dan rubber drum pack dari Mark Beat wah oh iya bener banget karena kelebihan drum pad Mark Beat itu untuk khususnya untuk drummer ya bisa melatih sticking terus kalau latihan sticking itu bisa menjadi tidak terlalu berisik ya terus karena bahannya itu tebal banget karetnya itu tebal banget dan mempunyai alas yang pakem sehingga tidak mudah tergeser nah kalau sticknya gimana Cix? kelebihan stick drum Mark Beat Maple ini bahannya padat dan berisi menghasilkan pukulan dengan tone yang lebih nyata dan dan mempunyai desain yang eye-catchy pastinya bener banget dan ini kamu beliin buat siapa? buat adik aku oh di rumah ya yang suka main drummer ya kalau kita mau beli stick dan rubber pad ini bisa langsung ke SME Store di Jalan Puri Anjas Moro Lantai L atau bisa DM ke Instagram SME Store pastinya Mark Beat let's practice Wah PSBB lagi nih SME First padahal udah 2021 nih makin gabut dirumah aja makin pusing ngeliat anak main hp terus tanpa ada kegiatan positif tenang SME Go solusi yang teman aa ada kegiatan AH komo 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 Say heaven Kabar gembira buat 21 orang pertama Ini ada voucher semilai 100K Syarat dan ketentuan berlaku ya